Terima kasih telah menonton! Molekul asam asetat dan ion-ionnya membentuk reaksi kesetimbangan. Secara matematis, reaksi seperti ini dapat ditulis dalam dua arah. Dari sini, kita akan mengenal istilah tetapan ionisasi asam, atau KA. Untuk asam asetat, KA sama dengan konsentrasi molar H+, dikali konsentrasi molar CH3COO-min, dibagi dengan konsentrasi molar CH3COOH. Karena jumlah ion H+, dan ion CH3COO-min adalah tetap, maka nilai KA adalah tetap. Meskipun demikian, karena ionisasi molekul dipengaruhi oleh suhu. Nilai KA akan berubah seiring dengan perubahan suhu larutan. Pada suhu 25 derajat, nilai KA untuk asam asetat adalah 1,7 dikali 10 pangkat minus 5. Nilai KA juga mewakili tingkat asam lemah. Semakin kecil nilai KA, maka sifat asamnya semakin lemah. Sekarang perhatikan pada persamaan reaksi, koefisien dari H+, dan CH3COO-min adalah sama, yaitu, 1. Artinya, keduanya memiliki molaritas yang sama. Kita akan mendapatkan konsentrasi H+, sebesar akar dari KA, dikali dengan konsentrasi CH3COO-H. Asam lemah yang melepaskan sebuah ion H+, bukan hanya asam asetat, ada beberapa yang lain, secara umum dapat ditulis sebagai HA, sehingga konsentrasi molar ion H+, dapat dihitung melalui persamaan konsentrasi H+, sama dengan akar dari KA, dikali konsentrasi HA. Menggunakan proses yang sama, untuk basa lemah BOH, kita akan mendapatkan konsentrasi molar OH-min sebagai, OH-min sama dengan akar dari KB dikali konsentrasi BOH. Kita akan menggunakan persamaan ini pada tutorial selanjutnya. Where you, wo, 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 wo-wo, wo-wo-wo-wo! Who you, wo-wo, wo-wo, wo-wo-wo, wo-wo-wo! You, wo! You, there.